Terima kasih. Ya iyalah. Kalau dia memang kangen sama saya, kenapa gak pernah hubungin saya? Ayo coba kenapa. Ah, bapak kan udah ganti nomor. Emang anak bapak tahu nomor baru bapak? Enggak. Nah, gimana mau hubungin bapak coba? Udah pak, ya menurut saya aja. Ntar mas Seno ya. Saya ada orderan. Saya narik dulu. Untung saya cepat. Kalau terlantikin, bisa-bisa diambil mas Seno. Iya kan? Iya, iya. Saya narik dulu ya. Iya, semangat pak. Iya, iya. Narik ya semangat. Untung saya sabar. Sar. Sari. Iya mas. Ini siapa yang bersihin? Katanya Mirna gak masuk. Ini semua berkat okey clean. Yaudah deh bagus. Mas. Sari mau ngomong sesuatu sama mas. Ngomong apa? Soal bapak. Sar. Kamu itu kenapa sih? Masih aja cariin bapak. Kamu tahu kan dulu bapak gimana sama aku? Dia gak percaya sama aku kalau aku bisa berubah. Tapi mas. Kalau bapak ngomong seperti itu sama kamu. Seharusnya kamu bisa buktiin sama bapak kalau sekarang ini kamu itu udah bisa berubah mas. Mas. Kalau kayak gini. Sari tetap mau cari bapak sekarang. Yaudah. Terserah. Sana cari. Sar. Ella. Aduh. Untuk ayah tercinta aku ingin menyanyi walau hanya dalam. Mbak siapa? Ayah. Halo. Halo. Maaf. Maaf Mas. Mas ya udah dari tadi disini atau kapan ya Mas ya? Dari mbak ngepel dan nyanyi-nyanyi saya udah disini. Aduh aku mesti ngomong apa ya sama anakku. Apa sebaiknya aku berhenti dulu terus aku ajak ngobrol ya? Kok aku jadi canggung gini ya? Aduh. Aku harus mulai ngomong dari mana sama bapak? Pak. Bapak tau gak? Sari itu setiap hari cariin bapak. Sari cariin bapak ke tempat bapak yang dulu bapak gak ada. Terus Sari telepon setiap hari. Telepon bapak gak pernah aktif. Bapak tau gak? Sari itu kangen sama bapak. Sari kangen makan sama bapak. Sari minta maaf. Sari minta maaf. Iya enak iya. Bapak juga minta maaf ya. Sari minta maaf ya. Iya. Anakku sayang. Waktu wak keluka. Anakku. Anakku.